Halo semuanya, ini adalah chapter 8. Mari kita menunjukkan mosquito untuk keadaan pertama. Di chapter 8, saya akan menjelaskan permainan mosquito dan menunjukkan jumlah. So, do you want to know more about chapter 8? Nah, di chapter ke-8, Mr. akan membahas tentang permainan tepuk nyamuk dan menghitung khusus kelas 1 dalam buku I Love Jakarta. So, check this video. Now, listen carefully. I will read some things about clapping mosquito games. Tepuk nyamuk atau clapping mosquito adalah permainan tradisional dari Betawi, DKI Jakarta. In bahasa, it has no tool to play it. It also has no winner and loser player. It has no punishment when the players play it. It can be played inside and outside plays. It is played by three players or more. If there are many players, it will be more fun and exciting. In bahasa, tepuk nyamuk atau clapping mosquito adalah permainan tradisional dari Betawi, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Permainan ini tidak memiliki alat untuk memainkannya. Permainan ini juga tidak memiliki pemenang maupun yang kalah. Permainan ini tidak ada hukuman ketika para pemain memainkannya. Permainan ini bisa dimainkan di dalam atau di luar tempat. Permainan ini pun dimainkan oleh tiga pemain atau lebih. Jika ada banyak pemain, permainan ini akan lebih menyenangkan dan mengembirakan. Nah, jadi, kalian bisa bermain tepuk nyamuk bersama teman-teman. Sekarang, dengarkan dialog. Ya, dengarkan dialog. Between Elma and his friends. What do you play, Mira? I play tepuk nyamuk or clapping mosquito with Tiara and Tina. Wow, it looks fun. Yeah, do you want to join us, Elma? Sure. By the way, how many players should join the game? The minimum players are three players. But if there are more players, it makes the game more fun. Is there any tool to play it? No, there is not, Elma. Oh, I see. Okay, let's start the game again. Okay. Nah, itu adalah dialog antara Elma dan Mira. Nah, dalam bahasa Indonesia-nya seperti apa? What do you play, Mira? Permainan apa yang kau sedang mainkan, Mira? Saya sedang memainkan tepuk nyamuk bersama Tiara dan Tina. Wow, mainan ini terlihat menyenangkan. Ya, apakah kamu ingin gabung dengan kita, Elma? Tentu. Ngomong-ngomong berapa banyak pemain yang sebaiknya ikut gabung dengan permainan ini. Nah, permainan minimal, tiga pemain. Tapi, jika ada lebih banyak pemain, permainan ini akan lebih menyenangkan. Apakah ada alat untuk memainkannya? Tidak. Tidak sama sekali, Elma. Oh, begitu. Baiklah, ayo kita mulai permainan lagi. Baiklah. Nah, itu adalah arti dari dialog antara Mira dan Elma. Now, look at the page 17.9. Sekarang kalian buka halaman 79. Di sini ada pertanyaan tentang dialog antara Mira dengan Elma. Ya, ada dialog antara Elma dan Mira. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah... How many person are there in the dialogue? Ada berapa orang dalam dialog tersebut? Nah, di sini yang berbicara antara Mira dan Elma berarti ada two persons. Ada dua orang. Two persons. Siapa saja yang dalam dialog tersebut? Siapa saja yang dalam dialog tersebut? Yes, of course you know that. This is Mira and this is Elma. Jadi, they are Elma and Mira. Number three. What do Mira and her friends play? Nah, di sini adalah... Apa yang dimainkan Mira dan teman-temannya? Teman-temannya adalah Tiara dan Tina. Jadi, Mira bermain... Playing clapping mosquito. Yes. Number four. How many are the minimal players in the game? Berapa jumlah minimal pemain dalam permainan tepuk nyamuk? Nah, tadi Mr. disebutkan di sini ada yaitu... The minimum players are three players. Yes. And the last question. What do they feel if there are many more players in the game? Ya. Bagaimana perasaan mereka jika ada banyak pemain dalam permainan ini? Ya, of course. If there are more players, It makes the game more fun. Nah, this is the answer. It makes the game more fun. Membuat permainan lebih menyenangkan. Next, go to another. Ya. I want to tell you something about how to play the game. Bagaimana memainkan permainan ini? Nah. I will read. Mr. akan bacakan dulu sebelum Mr. terjemahkan arti dari cerita tersebut. Clapping mosquito needs players' agility to play. The guards may not careless each other. The guard may not also move. But their hands and body are allowed to move. Nah, tepuknyamu memerlukan kelincahan pemain untuk memainkannya. Jadi, agility artinya lincah. The guards. Penjaga tidak boleh ceroboh satu sama lain. Penjaga juga tidak dibolehkan untuk bergerak. Tapi, tangan dan tubuhnya boleh digerakkan. Nah, it has some noble value such as Strengthen the friendship in playing the game. Train the player's agility in depth. In dotking. Train the player's sportivity in playing the game. Train the player's tolerance of life. Train the player's accuracy and balance in playing the game. Nah, dalam bahasa Indonesia-nya, permainan ini memiliki nilai mulia. Ya, seperti apa saja? Yaitu memperkuat persahabatan dalam memainkan permainan ini. Selanjutnya adalah, Melatih para kelincahan. Melatih kelincahan dan ketangkasan para pemain dalam menghindar. Dalam menghindar. Melatih sportivitas para pemain dalam memainkan permainan ini. Selanjutnya yaitu, Melatih para pemain bertoleransi dalam hidup. Dan terakhir adalah, Melatih para pemain dalam akurasi dan keseimbangan dalam memainkan permainan ini. Nah, there are one, two, three, four, five, ada li, lima. There are five. Nah, you can see page 81, ada halaman 81. There are five questions, ada lima pertanyaan. Number one adalah, What does tepok nyamuk game need? Apa yang dibutuhkan dalam permainan tepok nyamuk ini? Yes, itu, player's agility to play. Ini, yaitu, membutuhkan ketangkasan atau kelincahan. How are the guards in playing tepok nyamuk? Bagaimana para penjaga dalam memainkan tepok nyamuk? Nah, penjaga ini tidak dibolehkan bergerak, Tapi tangannya dan tubuhnya boleh digerakkan. Ya, apa saja yang boleh digerakkan? Tadi, apa saja? Yaitu, tangan dan tubuhnya. Number five, How many steps are there in tepok nyamuk game? Ada berapa langkah? Ya, Ada, li, lima, one, two, three, four, five, ya. Selanjutnya, Mention five steps of the tepok nyamuk game. Sebutkan lima langkah tersebut. Ya, itu, yang tadi, ya. Kalian tinggal sebutkan saja lima langkah tersebut. Next, Mr. want to explain about counting numbers. Ya, Mr. akan membahas tentang menghitung. Nah, Five plus three. Jadi, ada angka lima, Ditambah tiga, Sama dengan delapan. Jadi, lima itu adalah five. Tambah adalah plus. Tiga adalah three. Sama dengan, Kita ganti jadi is. Jadi, five plus three is eight. Nah, untuk menjumlahkan, Kita bilang adalah plus. Plus, ya. Untuk menjumlahkan. Ya, kamu harus terapal angka numbers-nya. Selanjutnya, yaitu pengurangan, Yaitu minus. Nine minus six is three. Sembilan dikurang enam adalah tiga. Nah, you can do the exercise. Kalian bisa mengejarkan latihan. Page 82. Halaman delapan puluh dua. Well, thank you very much for watching. I hope my explanation is very clearly and make you understand. And, Don't forget subscribe. And, share. And, give a like. And, have a nice day. Goodbye.